Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aibtu Natan Barung yang berdomisili di Kecamatan Ponrang Bapak Ibu yang saya hormati Tadi RBI Binaan kami ini tepat di 6 bulan pertama Jadi sudah dilakukan pengecekan yang kedua Tadi Alhamdulillah kita dapati 80 lebih titik kotoran yang sudah menebal Dan sudah ada beberapa pulisan dan di lantai 1, lantai 2, lantai 3 Sudah ada sarang Bapak Ibu yang saya hormati Dan setelah kami melakukan pengecekan bersama pemilik gedung Tadi kita sudah melakukan pengisian baskom Kemudian penyemprotan racun regen untuk papan sirip, dinding, dan lantai Kemudian kita lakukan penyemprotan parfum pada dinding dan lantai Nah tiba saatnya kita melakukan perawatan yang terakhir ya Untuk di periode pengecekan kedua ini Yaitu pembuatan pakan ya Mengapa pakan ini sangat penting untuk RBI baru Bapak Ibu? Karena pakan ini memiliki peranan yang sangat penting untuk RBI baru dalam menginapkan burung walet Dimana ketika pakannya sudah jadi Pakannya itu ibaratkan seperti Misalnya kalau kita mengendarai motor malam di area persawahan Nah itu banyak terbang-terbang di area lampu motor kita Nah seperti itulah pakan yang dimakan oleh burung walet Tetapi pakan yang kita buat ini sangat bagus sekali karena proteinnya terbuat dari susu ya Nah setelah pakannya jadi Bapak Ibu Pakannya itu akan berterbangan naik ke atas menara Kemudian keluar masuk di menara karena melihat cahaya Ibaratkan kalau kita naik motor Pakannya itu akan selalu menabrak lampu motor kita ya Nah seperti itulah Karena pakan itu akan memburu cahaya Setelah pakan sudah sampai di atas maka Burung walet akan melihat pakan itu Kemudian datanglah koloni kecil Kemudian menjadi besar Masuk dan makan di dalam RBW kita Mengejar pakan itu sampai ke dalam ruang inap Nah disitulah peranan daripada tata ruang Kalau tata ruang kita bagus Maka burung walet itu akan merasa nyaman dan langsung tinggal pada saat itu juga Bapak Ibu Nah ini adalah bukti Di umur 6 bulan ini sudah ada 80 titik kotoran aktif Dan pada saat pengecekan perdana kemarin di umur 3 bulan Kita mendapati 73 titik kotoran aktif Nah perbedaannya Di umur 6 bulan ini sudah mulai Burung walet yang ada di dalam itu membuat sarang Baik Bapak Ibu Kita akan Saya akan memperlihatkan proses atau cara pembuatan Pertama-tama Bapak Ibu Ini adalah Baskom Bekas pakan yang pertama Ini kita harus bersihkan dulu Nah Bekas pakan yang pertama Sudah mengering ya Nah pakan Seperti ini Tahannya sampai 3 bulan Bapak Ibu Masuk pengecekan 3 bulan kemudian Kita buatkan lagi Ya Seperti itu Nah Agar RBW kita cepat menginapkan burung walet Nah seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati Nah pertama-tama Baskomnya kita bersihkan dulu Kita lap ya Nah kita tidak usah sabuni karena Tidak terkontaminasi Baskom ini dengan racun Ya pada saat kita lakukan penyemprotan tadi Baskomnya kita keluarkan memang Jadi cukup kita lap Kecuali kalau misalnya Baskom kita terkontaminasi dengan racun Itu harus kita beri sabun ya Nah Tapi kalau tidak terkontaminasi dengan racun Cukup kita lap dengan menggunakan sabun kelapa seperti ini Nah Dibersihkan Sebersih-bersihnya ya Nah Masih bersama dengan Abang Kumis Bapaknya Cakra senyum dulu Beliau Ini ya Kurang senyum hari ini karena Katanya Lapar Jadi nanti kita singgah makan Setelah pekerjaan selesai ya Nah Beliau ini Yang Membuat RBW ini ya Nah Di bawah Bimbingan kita ya Nah seperti itu Jadi Berdasarkan petunjuk kita Beliau yang Membuat RBW ini sampai selesai Nah seperti itu Makanya Pada saat proses pengecekan itu Kami Libatkan ya Nah untuk Bapak Ibu yang Berniat membangun RBW Nah boleh Kita Apa namanya Kerjasama Dalam hal Proses pembuatannya Dan Tata ruangnya ya Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati Nah Sebagai bukti tanggung jawab kita RBW ini kita Melakukan pengecekan tiga kali ya Di umur Tiga bulan Kita lakukan penyemprotan Penyemprotan Hama Kemudian penyemprotan Parpum Pembuatan pakan Dan Pengisian baskom Nah Kalau misalnya di pengecekan pertama Belum ada yang menginap Nah kami Akan Lakukan beberapa Pembenahan Ya Tapi alhamdulillah Di pengecekan pertama RBW ini Sudah Kita mendapati Tujuh puluh Tiga titik Kotoran aktif Ya Nah di umur Enam bulan saat ini Kita tadi lakukan pengecekan Kotorannya semua sudah menebal Dan bertambah menjadi Delapan puluh titik kotoran lebih Yang Video pengecekannya ada Kami buat bersama dengan Pemilik gedung ya Nah baik Bapak Ibu Setelah baskom ini bersih Kemudian Pakannya Kita Satukan dulu ya Di sini semua Jadi Airnya kita buang dulu Kemudian Pakannya ditumpahkan di sini Pakannya Jadi bahan-bahan pakan ini Bervariasi ya Yang pertama Kalau misalnya kita butuh Dua kilo Apa namanya Pakan cukup Raginya itu 15 biji Susunya satu kaleng Ya Tapi kalau misalnya Pakannya 4 kilo Raginya Harus 30 biji Dan susunya Tetap satu kaleng Bapak Ibu yang saya hormati Untuk Pembuatan pakan ini Boleh kita campurkan yakul Boleh juga tidak Karena Fungsi yakul itu Sama dengan Fungsi ragi Ya Sama dengan Fungsi ragi Jadi setelah ini Kita campurkan air dulu Jangan terlalu Banyak ya Seperti ini Setelah itu Ini ya Dihancur-hancurkan Seperti ini Bapak Ibu Ya Jadi Nah Karena Abang kumis ini Belum berpengalaman Jadi kita Bantu ya Nah Setelah Pakannya cukup mengering Seperti ini Kita tambahkan lagi airnya Sedikit saja Jangan banyak ya Nah sudah Setelah itu Dicampur lagi ya Diremas-remas Sampai Benar-benar Pakan ini Seperti bubur ya Berubah seperti Bubur Nah Seperti ini Ya Nah 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 Tambah lagi airnya sedikit Nah Sudah Sudah itu Dicampur lagi Nah Kalau misalnya Pakan ini kurang hancur Bapak Ibu Biasa pakannya ini Tidak jadi Jadi usahakan Pakannya ini Dihancurkan Seperti bubur ya Nah Seperti ini Memang Proses Peremukannya itu Agak lama ya Nah Seperti ini Lebih cepat sebenarnya Kalau kita menggunakan Dua tangan ya Nah Ya Kita Hancurkan ya Nah Boleh ditambah lagi air Sedikit ya Kalau sudah adonannya Sudah mulai mengeras lagi Ya sudah Nah Akhirnya Bapak Ibu Jangan terlalu banyak ya Jangan terlalu banyak Nah Seperti ini Nah Kita hancurkan lagi pakannya Sampai sehancur-hancurnya ya Sampai seperti Bubur ya Karena Pakan ayam ini Sudah dipadatkan Jadi Sangat sulit hancur ya Jadi kita remukan dulu Nah Seperti ini Kita hancurkan seperti Bubur ya Nah Sampai sehancur-hancurnya Bapak Ibu Sampai encer ya Nah boleh ditambah air sedikit ya Sedikit saja Ya oke Nah Dihancurkan lagi Jangan Campur air sekaligus banyak Bapak Ibu Nanti Airnya berlebihan ya Nah Nah Seperti ini Nah setelah itu Kita masukkan raginya ya Setelah kita Hancurkan sehancur-hancurnya Seperti Bubur Nah Kemudian raginya kita Campurkan ya Nah Sekali lagi Bapak Ibu Boleh Menggunakan Yakul Boleh juga tidak Tapi sebaiknya Menggunakan yakul Nah Cuman kemarin Pemilik gedung ini Disuruh mencari yakul Dan beliau tidak dapat ya Jadi Sama saja ya Fungsi yakul itu Sama dengan ragi Mempercepat proses Permentasi Daripada Pakan ini Ya Nah Ingat Bapak Ibu Kalau pakannya 2 kilo Raginya 15 biji ya Nah Tapi kalau misalnya pakannya 4 kilo Kita beri raginya 30 biji Nah Seperti itu Nah Kita Hancurkan raginya ya Seperti ini Kemudian kita campur secara merata Di Pakan ini Ya Seperti ini Nah Kebetulan hari ini Bapak Ibu Saya tidak bawa tripod Jadi Sambil saya pegang Sambil Membuat pakannya ya Nah Setelah Raginya Bercampur rata Kita masukkan susunya Bapak Ibu Ya Kita masukkan Susunya Nah Dicari Anu dulu Parang Nah Sambil menunggu Apa namanya Susunya dibuka Tetap kita remas-remas ya Sampai sehancur-hancurnya Bapak Ibu Sampai selembek-lembeknya ya Nah Seperti ini Fungsi pakan ini Sangat Bagus sekali Untuk RBW baru Ya Nah Kalau RBW sudah Panen Tidak usah lagi Membuatkan pakan Seperti ini Karena burung walet itu Akan Mengalami proses Alaminya Yaitu keluar Mencari makan Kemudian Apa namanya Mencari minum Baru kembali Ke RBW kita Di luar itu Bapak Ibu Banyak aktivitas Burung walet ya Ada proses Perkawinan Dan segala macam ya Yang harus dilakukan Jadi Pakan itu Hanya kita buatkan Pada saat On perdana Pengecekan pertama Umur 3 bulan 6 bulan 9 bulan ya Nah kalau sudah Kita panen Tidak perlu lagi Kita membuatkan Pakan Ya Ini hanyalah Untuk memancing Burung walet Masuk ke dalam RBW kita Nah Kita tuangkan Susunya ya Nah Pakan buatan Kita ini Sangat bagus ya Karena Proteinnya itu Terbentuk dari Susu ya Sehingga Sangat Disukai oleh Burung walet Dan Bapak Ibu Jangan khawatir ya Jangan sampai Bapak Ibu Beranggapan bahwa Pakannya ini Manis Nanti di Rumuni semut Nah kita tadi Sudah lakukan Penyemprotan Regen Cair ya Sehingga Semut itu Ketika masuk Itu akan mati Karena Di dalam itu Ada hawa racun ya Tetapi Tidak Mempengaruhi Burung walet Bapak Ibu Ya Nah seperti ini Encernya ya Nah ini sudah Sangat bagus sekali Sisa ditambah Lagi air sedikit ya Sedikit saja Ya Boleh Kaleng susunya Diisi air Kemudian ditambah Nah dituangkan saja Semua Ya Oke Nah seperti inilah Pakannya Bapak Ibu Ya Setelah itu Bapak Ibu Jangan biarkan Pakan ini Setinggi ini Ya Jadi kita bagi tiga Agar pakannya itu Rendah di Baskom Ya Setelah pakannya jadi Telurnya akan naik Ke pinggir Baskom ini Bapak Ibu Ya Seperti itu Nah kita bagi tiga Baskomnya ya Kita bagi rata Nah 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 Satu lagi Nah Kita melihat Kalau ada yang masih Tidak rata Kita ratakan Oke Sudah ya Nah Kemudian penempatannya Di dalam ruang inap Bapak Ibu ya Nah Di dalam Ruang inap Paling Gelap ya Tunggu dulu Diambil Senter Bapak Ibu Nah Alhamdulillah ya Perkembangan RBI Binaan kita ini Cukup Bagus sekali Karena Ada 80 lebih Titik kotoran aktif Dan Masing-masing Lantai itu Sudah ada sarang Ya Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati Nah 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 baik Kita Letakkan di Ruang tengah Seperti ini ya Nah Tadi usahakan Jangan yang Tepat di bawah Tepat di bawah Anu ya Kotoran Ya Kita Jangan juga Letakkan pakan Tepat di Pipa ini Karena akan cepat kering Jadi Kita letakkan pakan Di lantai satu Ya Di area Pertengahan ya Biasanya di lantai satu Area pertengahan itu Dingin Bapak Ibu Ya Seperti ini Dan jangan Sampai terkena Kotoran walet Nah Seperti ini Mungkin ini saja yang bisa Saya Sampaikan kepada Bapak Ibu Yang saya hormati Teknik Menginapkan burung walet Dengan cepat ya Dengan proses Pembuatan pakan ini Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Pengecekan Sembilan bulan berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di